Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Nah pada kesempatan kali ini Kita akan membongkar dari Sebuah powerbank pink saya Yang saya pernah buat kontennya Ini saya beli online shop Dengan harga yang murah Ini DIY, kita isi baterainya sendiri Kita perhatikan, powerbank ini Tidak mengeluarkan arus sama sekali Ataupun output 5 power Kenapa? Karena powerbank ini telah saya bawa mancing Dan low bednya Low bed sekali ya Sekarang saya coba melakukan pengisian ulang Apakah dia Lampu indikatornya mengedip ya Ini artinya mungkin ada arus pengisian yang masuk ke dalam Sekarang kita buka saja Dari powerbank pink ini Pinky-pinky woman Oke beginilah dia Terdapat 3 buah sel Baterai lithium 18650 Kemudian kita akan bongkar Dari modul powerbank ini ya Supaya kita bisa nampak Melihat komponennya secara lebih jelas Ini modul powerbank saya beli di online shop Berapa harganya? Sekitar 30 ribuan Kalau tidak salah Ini casing dan sama modulnya saja Oke beginilah kawan penampakan dari modul powerbank ini Kalau di atasnya itu Terdapat satu komponen aktif hanya IC-nya saja Kalau kita lihat ya Bahwa simple sekali Unik Antik dan menarik Kalau kita balik sekarang Terdapat kuil dan 4 buah lampu LED Satu switch Dan satu USB charger Output USB charger Oke sekarang kita akan lihat secara lebih jelas Berapa kode IC yang digunakannya IC yang digunakannya adalah IC SJ3511D Oke akan kita cari data setnya Oke karena ini adalah Satu IC berjuta aksi Oke kawan Setelah melakukan browsing di google sana Dan saya coba mencari data set dari SJ3511D Saya hanya mendapatkan beberapa referensi Yang itu Susah untuk saya mengerti Kenapa Karena Aduh Tulisan mereka bro Ya ini murni mungkin IC dari seberang sana ya Jadi Katalog yang ada di Data set kumpulan IC itu Tulisannya seperti ini semua Jadi saya main raba-raba dan Coba ukur ya kan Dari beberapa yang telah saya tes Yang pertama saya akan coba tes Dischargingnya terlebih dahulu Karena ini kan dari powerbank low Mati total tadi Tidak mengeluarkan tegangan sama sekali Saya ukur baterainya Berada di tegangan 2,9 Semuanya Oke setelah saya dapatkan bahwa Dischargingnya di 2,9 Saya coba untuk melakukan pengisian ulang Kemudian sambil mengukur Arus yang masuk dari powerbank ini Dengan menggunakan charger handphone Sebesar 2A Kita lihat 900mA Arus yang masuk ke baterai ini Di baterai 3 cell ini Rata-rata dia punya 2A Kemudian kalau kita lihat Memang untuk arus pengisian baterai Ditegangan 3,7 itu Arusnya 1000mA Atau 1A Mungkin demikian lah Kalau kita lihat dari grafik pengisian Ya seperti ini kawan Saya mendapatkan grafik pengisian baterai ini Melalui situs itu ya IC tadi Kemudian kalau kita lihat Pada tegangan baterai yang sangat low Maka Baterai untuk arus pengisian baterainya itu sangat rendah ya Ketika baterai mulai mengisi Maka ampere ataupun arus yang masuk Yang ditarik dari baterai ini pun Akan mulai menaik Menaik Dan sehingga baterai mendapatkan Hampir titik penuh ya Kemudian baterainya pun Arus pengisiannya pun akan turun kembali Ini saya dapatkan dari situsnya Terus untuk output dari powerbank ini Dari ICnya pada tegangan baterai 4,2V Maka outputnya itu 5V Dan arus yang bisa dikeluarkannya itu adalah sebesar 1A Jadi sekarang setelah saya uji Kita lihat saja nanti Ketika powerbank ini telah menyatakan Baterai ini penuh Di tegangan 4,1V Kemudian untuk arusnya sudah 0 ya Jadi tidak ada proses misian yang masuk ke dalam baterai ini Jadi ini aman Kemudian kita akan tes dari modul powerbank ini Dengan menggunakan USB tester Karena dia akan mengeluarkan arus besar 1A Di tegangan 5V Sekarang kita akan coba kawan menggunakan USB tester ini Sekarang dia keluar tegangan sebesar 5,2V Di tegangan baterai berapa? Tadi 4,1V Oke Arus pengisiannya nampak ya Berjalan Sekarang kita lihat arus pengisiannya Lebih dekat lagi Di tegangan 5,1V Berapa arus pengisiannya? Tep 870mAh Ini mengapa? Karena Baterai handphone saya sudah Tidak Tidak low ya Tidak terlalu low Di 76% Lebih dari separuh Ketika baterai handphone kita low Dia mungkin akan menarik sampai 1A Demikian kawan ku Nah sekarang saya akan coba untuk mengisi baterai 18650 Ini dengan tegangan yang sudah ada pada baterai di tegangan 3,88 Atau hampir 3,9 ya Saya akan mengukur arus dari pengisian baterai ini Melalui power bank ini Kita lihat saja Berapa arus yang akan diterinya Saya menggunakan charger handphone Lenovo sebesar 2A Oke sekarang kita lihat Trang Berada di 470mAh 400an mAh Dan bisa dipastikan Bahwa proses pengisian baterai ini Adalah sangat lama Karena arus pengisiannya sangat kecil kawan Kita juga tidak berharap banyak Dari power bank yang murah seperti ini ya Karena memang power bank 1IC berjuta aksi Kita pun sudah paham lah ya Apalagi data setnya akan susah kita cari itu Tapi biar bagaimanapun Power bank ini tetap memiliki kelebihan ya Menurut bagi saya Jadi power bank ini Bisa kita buka untuk Kita kan sebagai pengisian baterai Untuk lampu senter kita Bisa kita gunakan Untuk mencharger baterai-baterai Handphone yang lainnya Jadi Selain pengisian arus yang lambat Dia juga mempunyai kelebihan kawan Kita juga tidak adil Jika kita memandang dari kekurangannya terus Kelebihannya lainnya Power bank ini Sangalah kecil Mudah kita tenteng kemana-mana Kelebihan lainnya Menurut saya juga ya Yang pernah saya alami Ketika kita Di dalam hutan Ataupun sawah Ataupun sedang pergi memancing Ketika Power bank kita sudah low bed Maka kita bisa mengganti Baterainya dengan Baterai cadangan lainnya Karena power bank ini Bisa kita buka Dengan mudah Dan kita ganti dengan Cell yang baterainya masih penuh Selain itu Power bank ini murah ya Jadi murah Jadi kita cukup terjangka Yang penting kalian ada Mempunyai baterai 18650 Carilah bekas-bekas laptop Di toko service Dia mempunyai limit Charging ya Dia akan memutus Arus pengisian Baterai 4,1 Dan ini telah kita uji Dan berdikit aman Untuk proses pengisiannya Memang sedikit Arusnya itu Agak sedikit lambat Ya arusnya Sekitar 1 amperan Ya begitulah ya Jadi untuk power bank Murah meriah Seperti ini Memang kita perlu Sedikit sabar Dan untuk dischargingnya Cukup lumayan bagus ya Berada di tegangan 2,9 Ini sesuai dengan Dataset yang ada Di katalognya tadi Dataset raba-raba Karena bahasa mereka Orpuro Tulisan mereka Kita tidak mengerti Ini cocok untuk Buat eksperimen Dan yang pembelian Untuk power bank Seperti saya Demikinlah konten kita Tentang power bank Kali ini Semoga bermanfaat Untuk kita semua Salam sehat Untuk kalian pengobat elektronik Saya Yusuf Ektro Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih